Mengapa? Karena Tino Kemis niku Pas Kanjeng Nabi niku gerah Sampai Tino Isnin Beliau setuh Jadi beliau Ibnu Abbas Merenungkan Rasulullah Memikirkan Rasulullah Setiap hari Kemis Karena pada saat itulah Rasulullah sakit Sampai hari Senin beliau meninggal Beliau mikir ke Kanjeng Nabi Sampai nangis Sayyidina Abu Bakar R.A Bengi bersolat niku Yang dipikir ke Kanjeng Nabi Wasyauqa ila Habibi Muhammad Kula rindu Karu Kanjeng Nabi Muhammad Niki Orang sahabat Rasulullah Maka itu mari kita latih Untuk memikirkan Keadaan Rasulullah Umat-umat Kanjeng Nabi Jangan naik pas bersolat tahajud Jadi naik sakit Tutup cuma bunga kanggi Awak ipi hamba Tutup cuma bunga kanggi Keluarga ni jangan Dengan buatan Tapi naik sakit bunga ki Poro kaum muslimin musliman Supaya apa Diberi keberkahan Ditolong oleh Allah Doakan negara kita Indonesia ini Supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Allahumma Sayyidina Abu Bakar Ketika itu apa Beliau berada di Gua Hiro Di Gua Stur Rasulullah melihat Wajah Sayyidina Abu Bakar Niki pucap Kemudian ditanya oleh Rasulullah Apa yang engkau pikirkan Wahai sahabatku Dihibur oleh Rasulullah Jangan engkau takut Kita tidak berdua Melainkan bertiga Siapa orang ketiganya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Ith huma fil ghar Ith qala li sahibihi La tahzan Inna allaha Ma'ana Jangan engkau takut Wahai Abu Bakar Sahabatku Karena Allah bersama kita Ini gih Nekku lolan jenengan Pas wayai Seneng jenengan Iling karu kusti Allah Gih Solat Puasa Seneng hadir majlis Dikir Insya Allah Nekpas jenengan Wayai susah Nekpas jenengan Wanten masalah Niku Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan bersama kita Allah yang akan Menyelesaikan masalah kita Allah yang akan Menjaga kita Melindungi kita Ta'arraf Ilallahi Firraha Ya'rifka Fisydda Dawan ikan jeng nabi Kenalilah Allah Dekatilah Allah Di saat kita senang Di saat kita sehat Sehingga di saat Kita ada Kesusahan Wanten masalah Niku Allah Yang bakal Menemani kita Menjaga kita Melindungi kita Dan menyelesaikan Masalah kita Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu anhu Ketika itu Tidur bergantian Dengan Rasulullah Pas wayai Kanjeng nabi Niku Sehari ini Tengpangkuani Sayyidina Abu Bakar Beliau Sayyidina Abu Bakar Menginjak Ada lobang Yang diinjak oleh Beliau Ternyata Lobang ini Lobangnya Ulo Akhirnya Ulo Niku Nyokot Sekili Sayyidina Abu Bakar Beliau Merasa Kesakitan Beliau Tidak ingin Memindahkan Kakinya Takut Nek kanjeng nabi Niku Bangun Dari tidurnya Beliau Tahan Rasa Sakitnya Tersebut Sampai Sayyidina Abu Bakar Niki Botan Kuat Nahan Gigitan Ular Tersebut Sampai Sayyidina Abu Bakar Niki Nangis Air mata Beliau Menetes Di pipi Kanjeng nabi Muhammad S.A.W Akhirnya Kanjeng nabi Tangi Kanjeng nabi Takun Sayyidina Abu Bakar Apa yang terjadi Wahai Abu Bakar Apa yang Mengapa Engkau Menangis Kata Sayyidina Abu Bakar Ya Rasulullah Ular Telah Menggigit Kakiku Aku Tutupi Mengapa Engkau Tidak Bergerak Mengapa Engkau Tidak Membangunkanku Apa Jawa S.A.W Bakar Ya Rasulullah Aku Biarkan Engkau Supaya Bisa Istirahat Aku Tahan Sakitku Aku Tidak Bergerak Sedikitpun Kakiku Tidak Aku Gerakan Karena Aku Takut Engkau Bangun Ya Rasulullah Ini Bagaimana Cintanya S.A.W S.A.W Bakar Kepada Kanjeng nabi Muhammad S.A.W S.A.W Kepengen Nengali Wajah Kanjeng Nabi Dan Ular Tersebut Kepengen S.A.W Bakar Duduk Kepengen Kepengen Bakar Memindahkan Kakinya Kepengen Nengali Wajah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Rahmat Alamin Tutuk Cuma Manung Sosing Angsal Rahmat Kanjeng Nabi Tapi Poro Kewan Kewan Niku Merasa Senang Dengan Kelahiran Rasulullah Merasa Senang Mendapatkan Rahmat Rasulullah S.A.W Bunga Dengan Kelahiran Rasulullah Dengan Adanya Rasulullah Begitu Juga Pepohonan Batu Batuan Niku Mengucapkan Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Rasulullah Mengambil Ludahnya Diusapkan Ke kaki Yang sakit Tersebut Seketika Itu Sebab Juga Berkat Mujizat Kanjeng Nabi Sembuh Akhirnya Gantian Setelah Rasulullah Tidur Kemudian Sayyidina Ubakar Yang tidur Dijaga oleh Allah Sampai Hijrah Teng Madinah Disambut Orang-orang Ahli Madinah Dengan Sambutan Luar Biasa Weng-weng Madinah Niku Sebelum Rasulullah Hijrah Mereka Sudah Banyak Yang Beriman Kepada Rasulullah Karena Sebab Kurang Lebih Dari 70 Orang Mereka Berangkat Ke Mekah Berbayat Dengan Rasulullah Mereka Kembali Dari Mekah Menuju Ke Madinah Menyampaikan Risalah Nabi Muhammad Sehingga Orang-orang Madinah Banyak Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulullah Ketika Rasulullah Hijrah Datang Ke Madinah Disambut Yang Luar Biasa Tola'al Badru Alayna Min Thaniyat Al Wada Wajab Syukru Alayna Madara Lillah Hidah Satu Al Al Madinah Kepengen Rasulullah Singgah Di Rumahnya Ya Rasulullah Jenengan Mampir Tenggah Oman Kulah Ya Rasulullah Jenengan Istirahat Tenggah Oman Kulah Ya Rasulullah Satu Al Al Madinah Kepengen Rasulullah Singgah Di Rumahnya Tinggal Di Rumahnya Akhirnya Apa yang Dilakukan oleh Rasulullah Kata Beliau Biarlah Untaku Yang Akan Berjalan Dimana Untaku Berhenti Maka Disanalah Aku Akan Singgah Akhirnya Untani Kanjeng Nabi Niki Melaku Piambaan Kemudian Berhenti Di Depan Rumah Salah Seorang Sahabat Sayyidina Ayyub Al Ansuri Radiyallahu Anhu Beliau Singgah Tinggal Di Rumah Sayyidina Ayyub Al Ansuri Kanjeng Nabi Tinggal Di Rumah Sayyidina Ayyub Al Ansuri Ya Beliau Tidak Semeta Meta Tidak Kepengen Kamari Sing Paling Api Batan Tidak Ingin Merepotkan Tuan Rumah Kanjeng Nabi Milih Di Tempat Yang Terbawah Daripada Di Atas Padahal Sing Inggil Niku Kamari Niku Lu Sahi Tapi Kanjeng Nabi Memilih Yang Bawah Supaya Apa Supaya Bisa Dapat Leluasa Menerima Tamu Tamu Yang Datang Kepada Kanjeng Nabi Muhammad S.A.B. Sayyidina Ayyub Al-Ansuri Niki Merasa Tidak Enak Karena Beliau Sayyidina Ayyub Al-Ansuri Bersama Dengan Keluarganya Berada Di Atas Sedangkan Rasulullah Berada Di Bawah Sayyidina Ayyub Al-Ansuri Bersama Isri Dan Keluarganya Niku Kalau Lewat Di Atas Itu Berusaha Untuk Lewat Di Pinggir Pinggir Nek Melaku Niku Karuh Jinjit Niku Ganggu Kanjeng Nabi Mendengar Suara Injaan Kakinya Takut Mengganggu Rasulullah Yang Ada Di Bawah Dan Beliau Bersama Keluarganya Kalau Lewat Niku Pinggir Pinggir Tidak Lewat Dipas Sejajar Dengan Rasulullah Tidur Niki Adab Para Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad S.A.B. Inilah Bagaimana Hijrah Nabi Muhammad S.A.B. Orang Hadirin Rahimahkum Allah Bulan Muharram Juga disebut Juga Dengan Bulan Surah Biasanya Akeh Yang Beranggapan Bulan Surah Bulan Yang Medani Bulan Yang Angkar Badan Wani Ngadak Ginobo Hajatan Nyambut Gawi Sukuran Badan